FANS TOKYO VERDI PROTES PROSPEK BESAR ARHAN TAK DIANGGAP PELATIH Pratama Arhan tersisi dari klubnya, sekarang Tokyo Verdi. Gabung sejak 2022 lalu, Pratama Arhan diketahui kurang mendapatkan menit bermain dan sering menjadi pemanas bangku cadangan. Menurut catatan transfer mark, fullback lahiran 21 Desember 2001 itu baru dimainkan Tokyo Verdi sebanyak dua kali pertandingan. Dengan situasi tersebut, Tokyo Verdi kemungkinan besar bakal melepas Pratama Arhan agar lebih mendapatkan jam terbang. Namun fans Tokyo Verdi sangat kecewa dengan pelatih Tokyo Verdi. Sebenarnya Arhan sudah membuktikan kemampuannya di Liga Jepang, namun tak dilihat pelatih Tokyo Verdi. Di mana tidak, Arhan yang sebelumnya diturunkan di Piala Kaisar langsung menjadi man of the match dan di Liga FIFA Matchday melawan Argentina, Arhan juga langsung dikenal publik dunia karena lemparannya. Terima kasih atas dukungan Anda. Hal itulah yang membuat fans Tokyo Verde sedikit kesal dengan sang pelatih yang tetap tak memberikan Pratama Arhan jam terbang. Apa yang kamu pikirkan? Arhan sudah bermain baik di laga sebelumnya tapi tak diberi jam bermain, ungkap Foucault Yuki 23. Jika terus tak mendapatkan jam terbang, sudah pasti Arhan akan hengkang segera. Nah, salah satu kelepapan atas Liga Brazil, SE Palmeiras disebut menjadi pelabuhan baru Pratama Arhan. Penampilan apik Arhan ketika berhadapan dengan Argentina mendapatkan perhatian khusus dari klub besar Brazil tersebut. Sampai rumor ini beredar, pihak Pratama Arhan masih belum memberikan keterangan tentang kebenarannya. Yang jelas, kontrak Pratama Arhan dengan Tokyo Verde akan habis pada Januari 2024. Tokyo Verde akan mengarungi J2 League hingga partai terakhir di bulan November 2023. Jadi, jika seperti ini terus, apakah Arhan akan segera hengkang genks? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.